Wamenak dari MUI ingin SKB 2 Menteri jadi perpres Jebakan ke Presiden Awas Pak Jokowi Ditulis oleh Ronindo di Sewar.com Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Suara Samara Di channel TV Jurnal Memang gebrakan dari MUI di negeri ini Merajalela merajai media Terutama Medsos Setelah Tengkuzul meraung bak singa yang kebakaran jenggot Maka terkuat pula ada aksi senyap dari pimpinan MUI Yang sedap tapi membelalakan mata Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi Yang menjabat sebagai waketum MUI menyatakan Pihaknya tengah mengkaji peningkatan status surat keputusan bersama Atau SKB 2 Menteri Soal pendirian rumah ibadah Menjadi peraturan presiden atau perpres Pembahasannya itu ternyata sudah dari akhir Juni lalu Jadi pembahasan PBM ini akan berlangsung selama 2 hari Di bawah Koordinasi Pusat Kerukunan Umat Beragama Atau PKUB Set Gen Kementerian Agama Kemenang merinci setidaknya ada 3 tema besar Yang akan dibahas diantaranya terkait Urgensi peningkatan status PBM Dampak peningkatan status PBM Serta penyiapan izin prakarsa Dan naskah akademik Wow mantap Prestasi menang dan wamenang ini Yang rupanya punya langkah strategis Agar kebebasan beribadah Terutama pihak mayoritas makin bebas Dan tanpa batas Kan jadi perpres cuy Maka yang di luar minoritas silahkan makan hiu pakai tomat Agak aneh karena Menko Polhuka Mahfud MD Menyarankan warga untuk menggugat SKB tersebut Ke Mahkamah Agung Akibat tak berfaedah Dan menimbulkan banyak kontroversi Jika tidak ada Pihaknya akan melakukan revisi Untuk menyesuaikan kondisi politik terkini Jadi revisi loh Tapi kabar sebaliknya Kemenang malah nekat untuk menjadikannya perpres Gak sekalian pasal yang menjamin kebebasan beragama Di dalam UUD 1945 dicabut sekalian Hebat sekali menang bersama wamenang Membuat geberakan di tengah pandemi ini Sekedar mengingatkan SKB ini diantaranya mengatur Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Atau FKUB Tugas Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Dan izin sementara Pemanfaatan bangunan gedung Ketentuan yang paling kontroversial dari SKB ini Ada di pasal 14 Soal izin pendirian rumah ibadah Bahwa Mesti ada minimal 90 nama umat pengguna rumah ibadah Yang disahkan pejabat setempat Dan mendapat dukungan paling tidak 60 warga setempat Selain itu Ada kewajiban rekomendasi tertulis Dari Kepala Kantor Departemen Agama Dan FKUB setempat Dalam pelaksanaannya SKB dari era SBY inilah Yang jadi biang penghambat pendirian Sejumlah tempat ibadah warga minoritas Sekaligus jadi pembenaran aksi-aksi vandalisme Dan intoleransi Contoh klasik adalah terhambatnya Pembangunan gereja GKI Yasmin Bogor HKBP Philadelphia Bekasi Hingga gereja Telogosaris Marang Plus gereja di Sumbar Dan masih banyak deretan rumah ibadah Yang terkatung-katung Berkat SKB 2 Menteri ini Koplah kan? Mirisnya Yang bersemangat untuk meningkatkan statusnya Justru wakil dari MUI Maka nampaklah si Wapres memang tak punya kendali Atau memang sengaja mengizinkan si Wamenak itu Untuk malah mau menggolkannya sebagai perpres Mari lihat alasan yang sebenarnya tak valid dari si Wamenak ini Penulis sudah mencoba berpikir keras Tapi kok alasannya gak nyambung ya? Lah kalau demikian kok malah dipaksakan? Jadi supaya dasar hukumnya makin kuat Atau mau melempar ke presiden Jika dibahas seharusnya presiden tahu pastinya Karena ini kan urusannya mau dijadikan perpres Jangan bilang lagi presiden tak tahu apa-apa Ini urusan yang sensitif Jika memang ini jadi jebakan ke presiden Maka presiden harus bersikap tegas Kalau masih ingin menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Maka hal ini jangan dibiarkan Tapi apa dayalah kita umat Mino Masalah penutupan ibadah selama online Justru yang paling banyak jadi korban adalah umat Nasrani Saat ibadah online tetap digerebek Kalau tak beragama dihujat dan dituduh PKI atau komunis atau ateis Giliran mau menyulankan ibadah dianggap musuh Yang menakutkan dan menggoyahkan iman Miris banget Seolah pasal tentang jaminan beribadah dan beragama Di UUD 1945 saat ini hanya pajangan Atau pencitraan semata Terlalu banyak luka dan bobrok Akibat mengatasnamakan SKB 2 Menteri Maka menghambat peribadahan dari kaum Yang berhak untuk menjalankan ibadahnya Di negeri ini Wamenak ini gak jelas Ngomongnya moderasi beragama perlu dijadikan Pedoman bagi setiap individu Semua pihak kata dia harus saling membuka diri terhadap perbedaan Terutama pada wilayah yang bukan pokok agama Akibat perbedaan tafsir Tapi siapa yang paling mayoritas Dan mendiktekan penafsirannya Sehingga kaum yang kalah jumlah Kerap tersangkut Dan lebih mudah terjerat hukum Ngomongnya si idealis Wamenak Dia ngomong soal keterbukaan dan dialog Dalam kerangka kerukunan umat beragama Akan berdampak pada munculnya toleransi Dialog itu hanya diantara kalian sendiri Coba lihat di lapangan Yang terjadi bukan dialog Tapi intimidasi dan tekanan yang dalam berbagai bentuk Ngomongnya indah Yaitu katanya bila dialog membudaya Maka akan terpelihara harmoni Di antara kelompok-kelompok masyarakat Dan umat beragama Itu kan retorika bahasi tanpa makna Sudah bosan mendengar pemaparan seperti itu Yang terjadi sekarang masyarakat menafsirkannya Dan menggunakannya untuk membatasi Kata Ketua Umum Persatuan Gerija Indonesia Atau PGI Pendeta Gomar Gultom Di Gedung Kemenkopol Hukam Jakarta Kamis 13 Februari Makanya silahkan terima nasib sudah SKB 2 Menteri segera ditingkatkan statusnya Mantap sudah Semoga menak cepat sembuh Dan segera mengajukannya ke Presiden Habis umat yang non-mayoritas bisa apa? Bisa protes dan meradang doang kan? Begitulah kura-kura makan tomat Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Serikan di super Pasca rampas 1,2 triliun dari Tommy Sekarang Sri Mulyani Bidik Bambang Ditulis oleh Manuel di Sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sri Mulyani adalah sosok yang paling berjasa Di dalam menyelamatkan uang negara yang dikelola dengan sangat luar biasa Strateginya di dalam menjemput bola dan melakukan penabuhan generang perang Terbuka kepada keluarga cendana Sangat saya apresiasi Setelah Sri Mulyani memenangkan gugatan pembelokiran uang 1,2 triliun Yang dimiliki oleh Timur Yang dikelola oleh Tommy Soeharto Saat ini ia juga menabuh generang perang yang lebih keras lagi kepada Bambang Triatmojo Pencekalan Bambang Triatmojo ke luar negeri membuat Sri Mulyani namanya semakin mentereng dan sangat moncer Ibu Sri Mulyani melarang Bambang Triatmojo ke luar negeri Karena terkait hutang yang dimiliki oleh Bambang kepada negara Sejak tahun 1997 ketika bapaknya berkuasa itu Kita tahu bahwa gurita cendana dan perusahaan-perusahaannya sangatlah banyak Dan berada di berbagai segi Khususnya yang akan saya bahas adalah sektor ekonomi Kita mengetahui bahwa gurita perusahaan cendana ini sangatlah banyak Bahkan setelah ditinggal mati Soeharto Bisnis-bisnis yang berkembang sangatlah memiliki aset yang nilainya tidak kecil Bahkan pada saat 90-an Dan hari ini satu persatu Sri Mulyani mencari masalah Dan mendapatkan bahwa ada hal-hal yang perlu diperjuangkan terkait memajukan Indonesia Kalau mau Indonesia maju cendana ini harus diproses Keluarga cendana adalah keluarga yang bermain bisnis dengan gila-gilaan Saat Soeharto menjabat menjadi presiden 32 tahun menjadi presiden bukan waktu yang singkat 32 tahun menjadi presiden membuat keluarganya begitu nyaman bermain bisnis Dan mengelola uang-uang besar Nilainya tidak sedikit dan tentunya sangat berpotensi untuk disita oleh negara Negara lewat Sri Mulyani yang merupakan menteri ekonomi di Indonesia Menjadi sosok yang paling penting di dalam memperjuangkan Dan mengembalikan uang negara kepada negara Presiden Joko Widodo tidak salah memilih Sri Mulyani Yang berani menabuh genderang perang dan menyatakan perang terbuka dengan keluarga cendana Kalau mau dikata apa Sri Mulyani ini tidak menjadi sosok yang cukup favorit dibahas oleh pemberitaan media masa Karena apa yang dia katakan seringkali sulit dipahami oleh media dan rakyat Penjelasannya tentang utang negara sebenarnya sangat menarik jika dibahas Namun banyak yang enggan membahasnya karena itu bukan makanan lunak Sri Mulyani menyajikan pemikirannya dengan cara yang terpelajar Dan memang tidak mudah diterima oleh banyak orang Maka perlu ada orang-orang yang memberikan penjelasan yang lebih sederhana Terkait statement dan juga strategi Sri Mulyani Dalam hal ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang sedang dikerjakan Sri Mulyani Terhadap keluarga cendana ini Saya akan membahas tentang Bambang Triatmojo yang dicekal Apa hubungannya Sri Mulyani dengan pencekalan Bambang Triatmojo? Seederhananya Bambang Triatmojo memiliki utang kepada negara sejak tahun 1997 Dan harus dibayarkan karena sudah terlalu lama dia menunda-nunda Wajar dong kalau dicekal Kenapa Bambang malah menggugat Sri Mulyani? Utang tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Sea Games pada tahun 1997 Saat itu Bambang merupakan ketua konsorsium Yang dipercaya untuk mengadakan penyelenggaraan pekan olahraga negara ASEAN Yang akan dilaksanakan di Jakarta Konsorsium tersebut mengalami kekurangan dana Sehingga mereka harus meminjam uang kepada negara pada saat itu Ya kalau dipimpin oleh bapaknya sendiri utang ya silahkan saja didaftarkan dan pasti diterima kok Tapi saat ini kepemimpinan sudah berbeda Bambang harus membayar hutang itu kembali Jangan pikir dulu karena bapaknya jadi presiden Maka hutang boleh tidak dibayar Tapi sekarang kan hutang harus dibayar Namanya hutang pasti harus dibayar Sudah jelas belum? Dan bagi saya gerakan Sri Mulyani mencekal Bambang Triatmojo pada saat ini merupakan jalan terbaik Agar hutang itu segera dibayarkan Memang sudah lama dan sudah sekitar 23 tahun yang lalu Tapi yang namanya hutang tidak pernah lekang oleh waktu Semoga saja ada kelanjutan yang terakhir kepada happy ending terkait perebutan uang antara negara dengan Bambang Triatmojo Sudah terlalu lama negara mempiutangi orang-orang lama Bayar Gimana mau maju negara ini karena mental tukang hutangnya? Dalam hal ini saya sangat mendukung Sri Mulyani Yang memiliki ketegasan dan juga dibalut dalam kecerdasan Maju terus Ibu Sri Mulyani Jangan takut dan jangan gentar Karena rakyat ada di pihak Ibu Begitulah dukung-dukung Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax